Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya di channel Arjana Crypto Yuhuuuhuuu Hahaha Wey Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa Karena market lagi Bioris Wow Mantap banget ya Walaupun warna hijau tapi masih berasa Bioris banget nih Apalagi ketika kalian melakukan entry di harga Bitcoin di atas 60.000 USD Dan hari ini Ketika kalian lihat saldo kan Pasti masih sangkut banget Hahaha Tapi memang ya harus sangkut dulu ya Karena kalau nggak sangkut itu nggak grey gitu Hahaha Tapi nggak dalam-dalam banget gini juga ya Sangkutnya pengen sangkut itu nggak terlalu jauh ini Sangkutnya dalam banget nih Apalagi entry saya Siba ini harga 0,08 Lebih tepatnya di atas 1 rupiah Haduh Gila Dalam banget ya Yaudah Mau nggak mau tetap kita harus tahan Jangan penting jangan pakai uang pinjol Apalagi uang memang di atas investasikan Dan ketika kalian menjual-jual aset kalian Hanya untuk bermain crypto currency Nah Itu yang berbahaya ya Yes Sebagai bentuk penghargaan kami kepada kalian semua Kami akan memberikan giveaway sebesar Satu buah laptop 6 buah handphone Android Token Siba Inu dan token Radio Caca Di spesial 100 ribu subscriber Untuk 25 orang pemenang Jadi Masih banyak banget nih Kesempatan kalian untuk mendapatkan giveaway dari kami Pertanyaannya Bagaimana cara mendapatkannya Bang Gampang begini Kalian cukup subscribe channel ini sekarang juga ya Saya tunggu ya Satu dua tiga subscribe Bunyikan loncengnya Dan bergabung di grup Arjana Crypto Nah disini nih Sudah saya pin ya Bagaimana cara mendapatkan giveaway tersebut Oke Seperti biasanya Saya akan memberikan informasi terbaru Dan terupdate tentang perkembangan crypto currency Nah Ini datang dari negara Turkinia Lagi-lagi Presiden Turkiya Organ mengintuskan partai penguasa Untuk mempelajari crypto currency dan metaverse Wah Pantes aja hari ini Baga mulai ngaceng lagi nih ya Jadi dia mengatakan disini Ini adalah subjek yang sensitif Studi yang baik Dan teliti harus dilakukan Dan berperik Crypto currency dan metaverse ini Sepertinya lampu hijau banget ya Buat crypto currency ini Di negara Turki Karena kemarin Sempat food yang luar biasa Dari bank sentral Rusia Yang intinya mereka bakal melarang Semua perdagangan Pertukaran Dan termasuk penambangan Yang terjadi di negara Rusia tersebut Tapi Dari beberapa anggota parlemen Dan negara Rusia Bahkan Presiden Putin tersebut Nampaknya tidak setuju Dengan pernyataan Bank sentral Rusia tersebut Dan Sepertinya Pemerintah Rusia Bakal menerima lagi Penambangan Karena disitu Karena disini banyak Pasokan listrik Yang melimpah Katanya di negara Rusia tersebut Jadi ini Bisa dimanfaatkan oleh pemerintah Untuk Mendatakan para penambang Bitcoin maupun Crypto currency Nah Semoga saja Di bulan April Atau di bulan Februari ini Adalah bulannya Bul buat Bitcoin Dan beberapa Crypto currency Atau coin lainnya Nah Bahkan Ini Twitter dari Watcher.guru Presiden Vladimir Putin Mendukung proposal Pemerintah Rusia Untuk mengenakan pajak Dan mengatur Bitcoin Dan penambangan Crypto Nah Jadi artinya disini Presiden Putin telah mendukung Dengan mengenakan pajak Dan mengatur beberapa Peseratan Ketika Para masyarakatnya Bakal melakukan Penambangan crypto Di negara Rusia Wow Dan ini datang dari Coin Favorit saya Ini Shiba Inu Nah Shiba Inu Saya memiliki Sekitar 1,4 Atau 1,3 Miliar token Ada di Binance Dan di Hotbit Dan untuk Di Binance Saya sangkut Dalam Dan untuk Yang di Hotbit Meskipun Berapa harga Saat ini Peseratan Dan saya tetap Profit Karena saya Belinya pada Bulan Maret 2021 Pada lebih tepatnya Pada tanggal 16 Maret 2021 Dan belum Hype banget Harga Shiba Inu Yes Ini datang dari Beberapa paus Yang mulai masuk Lagi nih Telah melakukan Pembelian Shiba Inu Sebesar 39 juta US Dolar Wow Hari ini Disantumkan langsung Dari Wellstate Pada hari kemarin Dengar dari 10.000 dompet Ethereum teratas Dan beberapa paus Yang telah melakukan Pembelian Sebesar Shiba Inu Kurang waktu Kurang lebih dari 24 jam Jadi sekitar Hanya 3 jam Saja Beberapa paus Telah melakukan Pemberian Shiba Inu Dalam waktu Dan dalam jumlah Yang sangat Besar Yaitu Senera dengan 88 juta US Dolar Gila Mantap banget Apakah Ini biasanya Tanda-tanda Seperti ini Nggak lama Dari Atau Seminggu Dua minggu Atau Mungkin Satu bulan Atau Dua bulan Yang akan Datang Sepertinya Bakal terjadi Pemompaan Yang luar biasa Lagi Yang bakal terjadi Bagi Shiba Inu Nah Kita tunggu Aja Bahkan Ada rumor Rumor Bahwa Netflix Itu Bakal Menerima Shiba Inu Sebagai Alat Rasi Pembayarannya Katanya Selain Itu Kemarin Diumumkan Secara Resmi Jadi Mereka Ini Mengalih Metaverse Yang Bernama Sebers Semoga Saja Memang Di Tahun 2022 Tahunya Metaverse Dan Dapat Memompah Harga Dari Shiba Inu Tersebut Dan Lagi Lagi Datang Dari Robin Robin Jadi kan Beberapa CEO Dan CFO Dari Robin Termasuk Si Pelajar TNF Tersebut Setiap Melakukan Wawancara Live Ama Itu Ada Beberapa Presenter Yang Selalu Menyatakan Kapan Shiba Inu Bakal Terdaftar Di Robin Apakah Saudara Melihatnya Kemudian Dijawab Oleh Si CEO Dari Robin Huth Kami Hanya Menawarkan 7 Koin Saat Ini Dan Kami Pikir Itu Kembali Keamanan Dulu Yang Penting Jadi Kami Biasanya Tidak Menjadi Yang Pertama Menambahkan Hasil Baru Kami Memastikan Bahwa Itu Melewati Serangkaian Kriteria Yang Ketat Tidak Tidak Membatas Pertanyaan Kramer Tetapi Milih Untuk Menanggapi Dengan Bijaksana Jadi Pertanyaannya Tersebut Itu Tidak Dijawab Seperti Ngambang Aja Dia Bahkan Mengalihkan Tentang 7 Koin Yang Sudah Terdata Di Robin Ho Tersebut Dengan Mengawasi Yang Sangat Ketat Nah Tapi Dari Beberapa Timnya Juga Dari Soeo Robin Ho Termasuk CO Di Sini Juga Jawabannya Itu Belum Pasti Belum Ada Yang Mengamalkan Saya Menamakan Rob Tidak Ada Percakapan Yang Menyatakan Seperti Itu Bahkan Kristini Bahwa Kami Tidak Akan Membicarakannya Nah Ini Sebenernya Sipang Siur Ini Tapi Pada Laporan Kemarin Pada Bulan November Kemarin Kapitalisipasar Dari Robin Ho Ini Turun Terasis Banget Bahkan Dari Kapitalisipasar Dari Platform Robin Ho Itu Mengalahkan Beberapa Platform Baru Jadi Kalau Misalkan Siba Sudah Sudah Mencapai Milyaran Dollar Sekala Banget Ya Jauh Banget Ya Hanya Satu Token Siba Berbanding Dengan Platform Dari Robin Hood Bain Amerika Serikat Kraken Saja Bangga Ketika Mereka Telah Merima Siba Inu Di Pelapong Mereka Bahkan Kapitalisipasar Mereka Meringkat Drastis Karena Banyak Sekali Parawel Yang Menyentuh Dari Siba Inu Tersebut Wow Dan Untuk Informasi Masalah Shubers Mereka Katanya Ini Wacana Untuk Shubers Ini Bakal Diluncurkan Di Kuator Pertama Di Tahun 2022 Berarti Antara Bulan Januari Sampai Dengan Bulan April Di Kuator Pertama 2022 Dan Apakah Ini Bakal Bebarangan Dengan Game NFT Mereka Yang Berkerja Dengan William Fogg Atau Dengan Doggy Dao Mereka Yang Kembali Lagi Ke Komunitas Mereka Sepertinya Ini Semua Ini Bakal Terjadi Di Kuator Pertama Selain Blockchain Yang Katanya Bakal Terjadi Di Akhir Tahun 2022 Kalian Bisa Bayangkan Ketika Di Tahun 2021 Saja Sisi Bainu Belum Memiliki Banyak Project Saja Hanya Memiliki Project Siba Swap Kemudian Ada Sibos NFT Yang Terjual Dengan 10.000 NFT Hanya 35 Menit Saja Kenaikan Dari Sibos Luar Biasa Banget Ya Apalagi Di Tahun 2022 Ini Banyak Banget Beberapa Project Termasuk Ada Doggy Dao Kemudian Sibos V2 Banyak Kemudian Game NFT Sibos Yang Berkira Dengan Play Studio Kemudian Juga Ada Sibos Metaverse Ini Kemudian Juga Yang Diga Dengan Sebagai Blockchain Dari Sibos Dari Sibos Jadi Pasti Dan Semoga Karena Banyak Juga Yang Beberapa Analis Yang Memprediksi Bahwa Bakal Terjadi Pemampahan Yang Luar Biasa Bagi Sibos Karena Mereka Disini Memiliki Banyak Project Yang Luar Biasa Di Tahun 2022 Bahkan Baru Baru Ini Cretik Telah Mengumumkan Bahwa Sibos Swap Ini Masuk Dalam Pencarian Keamanan Dengan Terbaik Membawai Baby Doge Coins Dengan Bainan Dengan Nilai Skor Sampai Dengan 93 Wow Mantap Banget Jadi Semakin Banyak Saja Yang Segera Terjadi Di Bulan Februari Apalagi Pada 14 Februari Nanti Itu Spesial Hari Palentine Itu Para Para Army Dan Beberapa Perusahaan Bakal Melakukan Pembakaran Besar Besar Ini Bahkan Katanya Informasi Adalah Salah Satu Pengembang Dari Siba Ini Juga Bakal Melakukan Pembakaran Sebesar 15 Triliun Token Nah Apakah Benar Atau Tidak Kita Tunggu Dan Lagi Lagi Ada Berita Rumor Dari Sibarium Ini Para Army Telah Mencari Berapa Berita Ternyata Mereka Komprimasi Bahwa Sibarium Katanya Bakal Dibocorkan Atau Diumumkan Itu Tanggal Rilis Resmi Untuk Sibarium Tetapi Dapat Dilucurkan Pada Pertengahan Tahun 2022 Wow Mantap Apakah Bulan Juli Atau Bulan Agustus Nah Kita Tunggu Aja Dan Baru Ini Sibaino Gila Semakin Banyak Perkembangan Dari Sibaino Setelah Di Beberapa Negara Amerika Latin Yang Banyak Menerima Sibaino Sebagai Alat Transansi Pembayaran Baik Dari KP Rumah Sakit Property Dan Banyak Lagi Yang Telah Melakukan Pembayaran Dengan Sibaino Bahkan Di Saat Harga Sibaino Lagi Turun Rasis Banyak Sekali Yang Dimanfaatkan Bahkan Baru Ini Seorang Telah Laku Gila Banyak 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 Para Welty Yang Telah Menahan Sibaino Sayang Sekali Ikan Teri Saya Ini Nyangkut Jadinya Nyimak Wai Mungkin Kalian Memiliki Dana Aman Bisa Mengikuti Paus Ini Telah Pembelian Entry Tapi Ingat Lakukan Buat Jangka Panjang Jangan Berpikir Kalian Beli Hari Besok Pengen Cepat Naik Dan Jangan Berpikir Kalian Melihat Orang Bermain Cryptocurrency Bisa Langsung Kaya Ingat Semuanya Sudah Dengatur Kalian Bisa Seminggu Jadi Kaya Jadi Sultan Seminggu Juga Bisa Jadi Gembel Karena Semua Itu Yang Mungkin Dalam Cryptocurrency Yang Penting Ingat Pakai Uang Itu Yang Benar 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 Buat Investasi Intinya Uang Santai Jangan Uang Benar Panas Buat Kehidupan Sehari Buat Apalagi Kalau Pakai Uang Pinjol Aduh Udah Ngeri Banget Itu Dan Baru-baru Ini Siba Ini Telah Diterima Langsung Atau Terdaftar Listing Di Bikonomi Ini Salah Satu Bursa Atau Platform Kripto Terbesar Di Kanadia Wow Mantap Banget Semoga Saja Dampak Setelah Mereka Terdaftar Di Beberapa Platform Kripto Tersebut Bakal Terjadi Kenaikan Yang Luar Biasa Bagi Siba Inu Amin Kemudian Di Penejuel Baru Lagi Dengan Nomor Perdagangan 111 Perusahaan Yang Telah Menerima Siba Inu Sebagai Latrans Pembayaran Dan Ini Pembayaran Yang Ke 111 Perusahaan Ini Gila Di Penejuel Jadi Memang Bener Ya Banyak Banget Negara Amerika Latina Seperti Salvador Brazil Venezuela Argentina Dan Beberapa Negara Amerika Latina Termasuk Negara Spanyol Yang Yang Telah Menerima Siba Inu Sebagai Latrans Pembayaran Apalagi Gambar-gambarnya Si McDonald Seperti Bakal Mengarang Kripto Karansi Dan Baru-baru Ini KFC Juga Anda Tanda-tanda Untuk Kripto Karansi Dan Informasi Buat Burger King Ternyata Bakal Menerima Siba Inu Ketika Si Dogecoin Diterima Di McDonald Karena Kemarin Kang Elon Ngetweet Intinya Agar Dogecoin Ini Bakal Diterima Di McDonald Sebagai Elat Transaksi Pembayaran Dan Sepertinya Burger King Ini Bakal Menerima Siba Inu Sebagai Elat Transaksi Pembayaran Mereka Juga Dan Kalau Kita Lihat Holdernya Saat Ini Sudah Mencapai 1.156.368 Holder Wow Cepat Banget Perkembangannya Dan Untuk Harganya Saat Ini Mencapai 0,3 Rupiah Gila Jauh Banget Saya Sedangkan Saya Sangkut Emang Enak Banget Ya Kalau Bermain Harganya Masih Micin Banget Apalagi Di bawah 1 Rupiah Jadi Kalau Beli Sekala Banyak Itu Naik Dikit Aja Itu Berasa Banget Dan Semoga Saja Di Tahun 2022 Bakal Terjadi Kenaikan Yang Sampai Dengan Jutaan Persen Seperti Di Dalam Bioris Bulis Dan Bagaimanapun Kalian Tetap Tenang Dan Santuy Terima Kasih